Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM periode 2015-2020 Bambang Gatot Aryono sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi Tata Niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah TBK tahun 2015 2022 Usai pemeriksaan tersangka langsung ditahan untuk penyidikan lebih lanjut selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung Hal ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pindana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kejagung Kuntadi dalam konferensi di Kejaksaan Agung Jakarta Rabu 29 Mei malam Kuntadi menjelaskan dalam perkara dugaan korupsi timah tersebut Bambang berperan mengubah rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun 2019 RKAB yang semula jumlahnya ditetapkan sebesar 30.217 metrik ton diubah menjadi 68.300 metrik ton atau terjadi peningkatan lebih dari 100% dengan tanpa melakukan kajian atau tanpa memenuhi ketentuan yang beraku Diketahui Kejagung telah mengungkapkan nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi timah tersebut mencapai 300 triliun rupiah Nilai yang merupakan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP ini meningkat dari sebelumnya 271 triliun rupiah Hingga kini Kejagung telah menetapkan sebanyak 22 tersangka dalam kasus ini lantaran diduga bekerja sama melakukan bisnis timah ilegal Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan